Pertandingan pekan ke-35x2 antara Ansan Griner selawan Buceon, dengan skor imbang 3-3. Dalam pertandingan tersebut, tak ada nama Asnawi Mangku Alam dalam daftar susunan pemain. Bahkan, di bangku cadangan pun tak ada nama back asal Indonesia tersebut. Konten kreator asal Korea yang juga fasi berbahasa Indonesia, Bapuda Family menduga ada tiga faktor yang membuat Asnawi akhirnya tak diandalkan oleh Ansan Griner. 1. Diistirahatkan untuk gabung tim Nas. 2. Asnawi ada kemungkinan cedera kepala. 3. Ansan butuh perombakan tim untuk menutup season tanpa Asnawi. Ya, Asnawi tentu saja dipanggil oleh Sinta Aeyong untuk memperkuat tim nasional Indonesia, jelang turnamen piala AFF 2022. Timnas Indonesia melakukan persiapan di bulan Oktober, sementara piala AFF 2022 sendiri akan digelar mulai tanggal 20 Desember. Buceon ini lumayan keras mainnya, otomatis berisiko buat Asnawi. Di daftar cadangan pun Asnawi tidak ada, berarti mungkin ada faktor kedua, tambahnya.